yang berani menyuarakan jeritan masyarakat terkait dengan apa yang para korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah hari ini sama-sama kita berkumpul dalam keadaan sehat dan dalam rangka untuk menyuarakan jeritan hati masyarakat yang dimana kebetulan banyak sekali masyarakat yang menjadi korban teror, pinjaman online yang dimana sangat juga kebetulan dalam rangka memperingati ibu kita Kartini ini perempuan-perempuan yang di samping saya ini adalah termasuk perempuan-perempuan yang tangguh dan hebat yang berani menyuarakan jeritan masyarakat terkait dengan apa yang para korban terutama banyak dari kaum wanita mengalami hal-hal perkataan yang tidak senono lalu juga perbuatan ancaman kekerasan menyebarluaskan identitas sehingga menyebabkan banyak jatuh berkorban korban jiwa juga ada nah hari ini kita sama-sama bisa mendengarkan contoh korban seperti apa yang mereka alami untuk mewakili ribuan masyarakat Indonesia yang mendapatkan hal yang sama seharusnya pinjaman online itu hadir di tengah masyarakat pada saat pandemi ini menjadikan satu harapan ya satu kebaikan bukannya menjadi momok yang mengerikan dan menjadi teror terhadap para masyarakat yang menggunakan atau meminjam dari jasa pinjaman online mungkin ya saya bisa persilahkan Ibu Yuli ini Ibu Yuli punya pengalaman yang sangat tidak mengenakan dan mengerikan selamat sore semuanya ini saya adalah salah satu korban dari pinjaman online yang begitu melancurkan hidup saya ini pinjol ini benar-benar jahat jahatnya itu benar-benar bikin saya sampai mau merencanakan kematian saya sendiri dari saya sudah merancang sudah pesan-pesan sama mama sama anak saya yang saya rasanya saya udah berusaha saya udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi tapi dukungan yang begitu besar juga dari orang tua dari anak kemudian saya juga kebentuan pasunan dibantu untuk ini urusan ini ini benar-benar menurunkan cepat hidup saya